Ratusan jemaah majelis takrub ila Allah di Garut Salasa kemarin menggelar Salat Idul Fitri. Sementara itu ratusan jemaah pengajian Surabaya atau JPS juga menggelar Salat Id. Salat Id digelar ratusan jemaah majelis takrub ila Allah di Garut Jawa Barat pagi ini. Salat Idul Fitri di Sarana Olahraga Kerkhof Tarogong Kidul ini pun berlangsung husuk. Keputusan perlebaran lebih awal ini berdasarkan metode kodariah dan diyakini melalui ruhiyat global di mana hilal sudah terlihat di sejumlah negara di Timur Tengah. Meskipun berbeda dengan keputusan pemerintah yang memutuskan satu syawal 1440 pada Rabu esok, majelis takrub ila Allah berharap persatuan umat Islam di Indonesia tetap terjalin. Hal serupa juga terjadi di Jawa Timur. Ratusan jemaah pengajian Surabaya atau JPS juga menggelar Salat Idul Fitri dengan husuk pagi ini. Para jemaah pagi ini memadati lapangan Lethsia bubutan Surabaya. Tim hisap dan ruhiyat JPS memakai hisap hakiki untuk menentukan satu syawal. Setelah itu dari istimah Koba Guru diyakini tinggi hilal diketahui berada di 0 derajat 24 menit 55 detik dengan kedudukan hilal terlentang dan besar hilal sebesar sepertiga sepuluh jari. Perbedaan dengan keputusan pemerintah ini tak jadi masalah oleh JPS. Namun kebersamaanlah yang menjadi kunci kemenangan di bulan Ramadan. Pemeliharaan amalan setelah Ramadan. Jadi untuk melanggengkan amalan-amalan yang sudah dicapai. Pembelian yang kedua adalah untuk menjalin kebersamaan. Supaya kesatuan jamaah atau kesatuan umat islam bisa dipertahankan. Terima kasih.